Belakangan ini, banyak startup dikabarkan melakukan layoff. Kalau lo adalah salah satu orang yang terdampak, semoga video ini bisa ngebantu lo ya. Hi folks, welcome back to my channel. Gue Picarius, seorang strategic project manager Titek yang suka sharing tips tentang personal development dan karier. Di video ini, gue akan jelasin tentang 6 step yang bisa lo lakukan kalau lo baru mengalami layoff. Feel free untuk share video ini ke temen lo yang terdampak juga. Nah, video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi gue, karena dulu gue pernah mengalami PHK. Di gue, kasusnya sebenarnya bukan layoff. Waktu itu, gue nggak dilolosin probation. Nah, cuma ada kemiripan nih, di mana gue awalnya nggak berencana untuk mengganti direction karier gue, tapi karena keadaan, gue terpaksa mengubahnya. So, hopefully, apa yang gue alamin ini bisa menjadi bahan pembelajaran juga dan ngebantu lo untuk selanjutnya. Dan kalau amit-amit nih, suatu hari gue di layoff lagi, gue juga akan melakuin 6 step ini. So, step yang pertama adalah to feel the pain. Ketika kita mengalami PHK atau layoff, kita mungkin merasakan perasaan negatif, seperti kecewa, nggak terima, mempertanyakan, kenapa harus kita, kenapa harus sekarang. Padahal gue mungkin lagi suka sama kerjaannya. Itu perasaan yang paling. Saran gue adalah, kasih waktu buat diri kita buat merasakan perasaan tersebut. Mau 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, cari time frame yang kira-kira cocok buat kita dan bener-bener puas-puasnya ngerasain perasaan itu. Yang mau nangis, mau guling-guling, mau diem-diem aja, feel free. Tujuannya supaya kita bisa ngerilis emosi negatif tersebut. Step yang kedua adalah menentukan prioritas kita setelahnya. Nah, kita kan kemungkinan punya uang pesangon. Well, kalau gue dulu, gue nggak dapet pesangon sih, karena statusnya kan gue dipecat. Nah, tapi nih, dengan adanya pesangon, kemungkinan besar lo akan punya option yang lebih banyak dalam menentukan pilihan lo. Biasanya ada 3 kemungkinan. Pertama adalah pengen istirahat dulu atau pengen belajar skill baru supaya bisa karir switching. Dan yang ketiga, pengen cepat-cepat cari kerja lagi. Di kasus gue, gue waktu itu memilih ketiganya. Jadi, gue mengalokasikan 3 bulan buat gue bisa istirahat, bisa belajar hal baru, sambil cari kerjaan. Target gue setelah 3 bulan, gue akan dapet kerjaan. Nah, tergantung prioritas lo, silahkan lo pilih kira-kira mana nih yang paling cocok dengan situasi lo saat ini. Kalau situasi yang lo pilih adalah lo pengen cepat-cepat dapet kerjaan, yuk kita bahas step yang ketiga. Step yang ketiga adalah untuk menjadi smart candidate. Di dalam situasi ini, kita mengalami imbalance antara supply dan demand. Jauh lebih banyak orang yang lagi mencari pekerjaan dibandingkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Karena, perusahaan-perusahaan startup ini lagi melakukan hiring freeze atau bahkan melakukan PHK. Nah, bukan berarti nggak mungkin kita dapat kerjaan baru. Mungkin-mungkin aja, cuma kita mungkin perlu berusaha lebih. Kalau kita apply lewat rekrutmen portal, biasanya CV kita akan tergabung dengan CV-CV lainnya. Sehingga, susah dong buat CV kita untuk stand up. Nah, opsi lain adalah lo bisa juga mengisi talent form e-commerce, karena dari situ, lo juga jauh lebih gampang buat di-notice rekruter yang lagi mencari orang dengan profile seperti lo. Nah, gue pengen menawarkan juga opsi yang ketiga, yaitu adalah dengan networking. Networking di sini, artinya adalah lo bisa reach out ke orang-orang yang lo udah kenal sebelumnya atau ke orang baru. Untuk orang yang udah lo kenal sebelumnya, ideally, orang yang punya professional working relationship, bukan temen lo lagi SD atau temen kuliah atau juga bukan saudara. Karena, mereka mungkin bisa ngebantu lo, tapi mereka mungkin tidak punya direct working experience sama lo. Nah, gue tahu sih, ketika kita reach out sama orang, mungkin rasanya nggak nyaman, tapi kalau saat ini prioritas kita bener-bener cari kerjaan baru, yuk kita singkirin ketidaknyamanan tersebut dan bilang aja bahwa, eh, gue baru kenal layoff nih. Kira-kira dari kantor lo atau lo bisa kenalin nggak ke orang yang kira-kira hiring dengan posisi yang cocok seperti gue. Nah, sekarang kalau misalnya lo pengen reach out ke orang-orang yang lo belum kenal, udah dua cara di sini. Yang pertama adalah minta dikenalin dan ini selalu lebih di-prefer karena biasanya orang lebih open buat interaksi sama kita kalau ada perantara. Tapi kalau kebetulan lo nggak punya perantara, terus harus gimana? Saran gue adalah untuk bikin yang namanya portfolio. Apapun pekerjaan lo, misalnya lo kerja sebagai sales, gitu ya, lo perlu menunjukkan bahwa sebenarnya dulu tuh lo orang sales yang kece. Dan kalau misalnya kita hanya menggunakan resume, agak susah untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Mungkin yang bisa lo lakukan adalah membuat konten di Instagram atau misalnya di YouTube menunjukkan gimana sih kemampuan lo ketika lo lagi sales pitch. Dan, nggak usah banyak-banyak karena tujuannya bukan jadi konten director, tapi video itu bisa lo pakai ketika lo misalnya reach out ke orang yang lo pengen networking. Lo bisa bilang bahwa, halo, gue orang sales, gue punya pengalaman 5 tahun kerja sebelumnya, unfortunately, gue kena lay off, tapi ini biasanya cara gue kerja. Dengan ngelakuin itu aja, lo udah beberapa langkah jauh di depan kandidat-kandidat lain yang hanya submit city. Hopuli ini memperbesar peluang lo untuk dinotis dan mendapatkan kesempatan. Step yang keempat adalah own your story. Ketika kita akhirnya berhasil untuk ngobrol sama orang yang kita pengen network atau kita berhasil dapat interview, mungkin kita akan ditanya tentang kejadian lain. Yaudah, jelasin aja berdasarkan apa yang kita denger ketika kita denger dari town hall atau kita denger dari manager kita dan komunikasiinlah ke si hiring manager tersebut. Nah, di sini yang paling penting fokus kita adalah gimana kita bisa add value terhadap pekerjaan kita yang baru. Challenge terbesar yang dulu gue alami di posisinya adalah gue ngerasa minder setengah mati. Pemecatan itu lumayan menge-hit self-confidence gue dan gue merasa bahwa kok gue kayaknya gak kompeten banget. Nah, tapi di situ gue mencoba untuk mengesampingkan hal tersebut dan fokus bahwa oke, memang ada kejadian atau ada kekurangan yang perlu gue work on, tapi ada juga kok kelebihan yang bisa gue bawa ke role ini dan gue akan fokus untuk share ke hiring manager bahwa ini loh yang bisa gue kontribusikan di perusahaan yang baru. Step yang kelima adalah manage your expectation. Dengan situasi market yang lebih favor terhadap company, mungkin kita gak langsung dapet role yang kita inginkan. Nah, di sini akhirnya kita perlu memikirkan nih apakah kita mau ngambil role tersebut biarpun gak sepenuhnya cocok atau kita pas dulu dan kita cari role lainnya. Gak ada jawaban yang benar dan yang salah. Yang paling penting adalah kita mindful dengan decision yang kita buat. Kalau gue berada di posisi di mana gue beneran butuh uang karena misalnya ada kebutuhan terutama kebutuhan keluarga, mungkin gue akan memilih pekerjaan yang gue gak terlalu cocok, tapi setidaknya bisa menghasilkan cash dulu supaya gue bisa membayar biaya kehidupan gue sehari-hari. Pergi dan balik lagi ke prioritas lo yang mana, tapi ini saatnya kita menerima bahwa mungkin kita gak dapet sesuatu yang kita inginkan seperti apa yang kita mau. And that's okay, karena mari kita melihat ini sebagai one step at a time. Mungkin bukan sekarang kita dapetin role impian kita, tapi mungkin satu atau dua tahun berikutnya kita akan dapetin itu. Dan step yang ke-enam atau step yang terakhir adalah to focus one step at a time. Setelah akhirnya kita dapat kerjaan baru, mungkin kita akhirnya merasa lega bahwa yes, gue akhirnya bisa balik kerja lagi dan juga bisa memiliki penghasilan yang tetap. However, saat gue mengalami kejadian tersebut, masih suka terbersih trauma-trauma atau pengalaman negatif yang muncul. Nah, karena di konteks gue adalah peristiwa gue gak lulus probation terjadi karena gue punya konflik sama atasan, ketika di kerjaan yang baru dan gue ada momen konflik sama atasan, gue kadang-kadang jadi ragu. Ini mendingan gue ladenin gak ya perdebatannya, jangan sampai nih gue berakhir seperti gue yang dulu. Nah, jadi gue masih dibayang-bayangi situasi trauma tersebut selama mungkin satu sampai dua tahun. Jadi, itu adalah hal yang wajar dan kalau itu juga terjadi di lo, that's completely okay. Fokus aja sama day by day karena bisa jadi ini adalah kesempatan kita untuk menyusun fondasi karir yang kuat sehingga ketika perusahaan kita di masa yang akan datang melakukan layoff, kita bisa lebih kebal terhadapnya. On the final note, kabar baiknya adalah ketika lo sudah merasakan di PHK atau di layoff, lo akan menjadi orang yang sangat kuat di karir. Karena, biarpun nanti ada masalah-masalah yang datang di kantor, itu gak ada apa-apanya dibandingin pengalaman kita di layoff atau di PHK. Di layoff dan di PHK itu adalah hal yang gak enak dan kalau ditanya lagi mau apa gak sih gue ngalamin, of course gue gak mau lagi. tapi pengalaman tersebut memberikan gue kekuatan untuk menghadapi cobaan-cobaan atau tantangan yang gue hadapin saat ini. So, mungkin lo masih berada di dalam situasi memproses ini semua dan gak apa-apa banget, cuma gue mau ngasih heads up aja pengalaman ini akan bikin lo strong dan jauh lebih strong di kemudian hari. So, kalau lo ada pertanyaan atau ada hal lain yang kira-kira bisa gue bantu, langsung reach out ke gue aja ya di kontak di bawah ini. See you next time.